Bang Timo, Bang Timo, kata-katanya dong Singkat saja Dua kata Cucu anjing Welcome back to Ngelantur Indonesia Skuinonton Skip Blond Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidal Kita masuk di segmen review Ini kan sekuat-kuatnya manusia Kalo ngadu ke siapa? Kalo selain Tuhan, Mama, Papa Kalo misalkan ada yang nanya sama gua Bang, gua punya modal unlimited nih Untuk ngebuat satu film Dan gua bisa invite, gua bisa undang Siapapun sutradara yang ada di Indonesia Kira-kira gua harus undang siapa Supaya gua auto-cuan, Bang Oke, kalo misalnya lu bilang auto-cuan Ini berarti kita step aside masalah quality ya Masalah kualitas Nah, ini kita ngomongin secara kuantiti penonton aja berarti ya Secara pendapatan Nah, cuma ada dua sutradara Yang langsung terbesit di otak gua Kalo misalnya kita ngomongin cuan Yang pertama, Mas Joko Anwar Kalo misalnya kalian mau bikin film horror atau thriller Ya, serahin ke dia Tapi kalo kalian mau bikin film drama Mas Hanung Bramantio Emang jawabannya menurut gua Ya, makanya buat kalian para ngelantur korupsi yang udah follow Instagram Ngelantur underscore ide Dan biasanya gua selalu upload story Selalu foto poster Kalo gua pengen nonton film di bioskop gitu ya Dan kemarin abis gua upload story foto posternya Laura Gua tulis Mas Hanung lagi Mas Hanung lagi gitu Karena kenapa Mas Hanung di tahun 2024 ini Udah bikin tiga film Kalo misalnya tambahin Jadi empat film, bos Lu bayangin aja Yang pertama, Trinil Di atas 800 ribu penonton Itu film horror Terus, selanjutnya ada film Tuhan izinkan aku berdosa Yang jumlah penontonnya di atas 600 ribu Dan yang ketiga Yang paling viral Yang paling luar biasa Dan terutama penontonnya didominasi sama emak-emak Yang gua jamin tiap pagi tontonannya brownies tuh ya FBI, open up! Ipar adalah maut Gua udah pernah review juga filmnya Kalo pengen tau menurut gua bagus atau enggak Tapi faktanya Kalian bisa cek Berapa jumlah penonton yang nonton film tersebut Itu lebih dari 4 juta Bahkan hampir menyentuh angka 5 juta penonton Masuk di top 3 film terlaris di Indonesia Di tahun 2024 Nah, sekarang pegang kata-kata gua Camkan kata-kata gua Film terbarunya Mas Hanung yang satu ini Laura Ini gua yakin banget Di atas 1 juta penonton lagi Ya, gua bukan paranormal Gua juga bukan cenayang Jadi prediksi gua bisa aja meleset Tapi gua berpikir berdasarkan intuisi Dan berdasarkan analisis Nah, sedangkan untuk film ini Kenapa gua berani bilang di atas 1 juta penonton Karena ada 2 perspektif yang gua nilai Yang pertama dari sisi opportunity-nya Yang kedua berdasarkan dari quality-nya Nah, kalo misalnya kita ngomongin opportunity Udah lah, gak usah baik cincong Lu tau sendiri ini diangkat dari kisah nyata Yang super duper viral pada masanya Hashtag justice for Laura itu sempat berkumandang Di seluruh Indonesia Jadi trending topic yang luar biasa pada masanya Meskipun gua termasuk orang yang kudet ya Gua gak pernah ngikutin berita kayak beginian Sejujurnya Jadi sebenernya gua gak tau cerita mengenai ini Beruntung karena ada film ini Gua jadi tau kisahnya yang viral ini Bahkan sampe masuk ranah hukum Dan masuk juga ke podcastnya Om Deddy Corbusier Yang saat ini kemarin gua baru cek itu 36 juta view yang nonton video podcast tersebut Bahkan video podcastnya dibawa-bawa ke dalam filmnya Bahwa nanti kalo kalian nonton film ini Ada satu adegan podcastnya Om Deddy Meskipun mukanya gak dikasih liat Cuma dikasih liat dagunya dari belakang gitu Yang udah jelas itu bukan Deddy Corbusier yang asli ya Itu pake pemeran Tapi entah kenapa suaranya dimirip-miripin sama Om Deddy Jadi gua ngakak banget nonton ya anjing Nanti mereka gak mau kunjungin saya loh Jadi memang kalo misalnya kita ngeliat dari perspektif opportunity Menurut gua hampir gak ada kemungkinan Film ini bakalan gagal gitu Menurut gua semua indikasi dari trending topic dan kisahnya yang begitu viral Ini film udah pasti sukses mampus Bahkan ya gua berani prediksi di atas 1 juta penonton Tapi yang jadi menarik untuk film ini adalah Biasanya film-film yang Mas Hanung itu cuman ngambil dari sisi opportunity Apalagi film-film yang berdasarkan kisah nyata Kayak misalnya film Vina gitu Secara opportunity itu selalu tinggi gitu Tapi secara quality itu biasanya gua gak melihat adanya potensi tersebut Termasuk sebenernya untuk film ini Tapi menariknya setelah gua nonton film ini Secara quality pun ini lebih baik dibandingkan 3 film Mas Hanung Yang udah rilis di tahun ini Termasuk bahkan Tuhan izinkan aku berdosa Yang menurut gua cukup oke sebenernya filmnya Menurut gua kelemahan dari film itu cuman di bagian E ketiganya Kalian bisa tonton reviewnya udah gua pernah buatin tuh Menurut gua meskipun gak sespesial Tuhan izinkan aku berdosa secara treatment film Karena ini jatuhnya lebih ke komersil Sedangkan kalau Tuhan izinkan itu lebih ke film festival lah ya arahnya Cuma gua ngerasa film Laura ini jauh lebih stabil Dalam pembangunan plot cerita sampai ke bagian endingnya pun Menurut gua oke meskipun nanti ada permasalahan di bagian endingnya Dan yang pertama-tama gua pengen apresiasi ya Di sini ya Mas Hanung luar biasa menurut gua Gimana caranya sebuah film yang cuman dibentuk dari sinopsis 2 paragraf doang gitu Ceritanya sesederhana Seorang influencer seorang gadis bernama Laura Anna Yang kena kecelakaan gara-gara pacarnya Dan mereka abis mabok-mabok bareng Abis dugem gitu Dan dia kena cedera sum-sum tulang belakang Lumpuh seumur hidup Dan dia mencoba membawa kasus ini ke jalur hukum Dan berhasil pacarnya yang sangat-sangat Bangsat mampus ini Berhasil di penjara dan BTW di kehidupan nyata Dia udah dibebasin dari penjara di tahun ini Tapi ya sayangnya memang sosok Laura Anna ini Tetap harus meninggal pada akhir tahun 2021 Tapi Mas Hanung luar biasa bisa menyulap film dengan 2 paragraf tadi Menjadi film dengan durasi 1 jam 41 menit Dan gilanya lagi jarang-jarang gua bisa nonton film kayak beginian Dari awal sampai bagian akhir Terus tetap betah nontonnya Dan menikmati drama-drama yang disajikan Gua gak habis pikir gitu gimana caranya lu merubah cerita yang Dari awal openingnya aja udah kecelakaan Dan ini tinggal menunggu waktu sampai si karakter ini meninggal gitu Dan lu bakal rubah filmnya menjadi 1 jam 41 menit How gitu? Gua awalnya gak terpikirkan Makanya gua sangat-sangat skeptis Beda kasusnya sama waktu itu gua nonton film Letters to God tahun 2010 Kalo kalian pernah nonton filmnya itu juga sangat mengguga Sangat emosional Gua juga ikut nangis nontonnya pas dulu gua nontonnya di sekolah BTW itu dulu Nah itu kan menceritakan satu bocah namanya Tyler Yang dimana dia itu kena kanker pas masih kecil Dan dia tinggal menunggu waktu nih sampai dia meninggal Dan dia merubah kehidupan orang tetangga-tetangganya Orang di sekitarnya dia keluarganya Bahkan hidupnya si tukang pos juga ikut berubah Gara-gara dia selalu nganterin surat-surat Yang ditulis sama si Tyler ini untuk Tuhan Padahal dia gak tau nih mau ngirim suratnya ke siapa Karena tulisannya tuh surat untuk Tuhan gitu Nah sedangkan untuk film ini Menurut gua dominasi konfliknya lebih antara Laura sama pacarnya aja gitu Jadi gua ngerasa konflik yang disajikan itu bener-bener Stuck berkutat di karakternya Jojo si bangsat Yang kastanya menurut gua udah lebih rendah daripada NPC di Roblox bos Tapi balik lagi seperti yang udah gua bilang tadi Meskipun konfliknya ya diranah antara Laura dengan pacar yang toksik Ya hubungan yang bangsat, babi itu aja gitu ya Yang bikin gua kesel sepanjang gua nonton film ini Tapi Mas Handung bisa mengatur fase ritme tempo dari film ini Dari awal sampe akhir tuh bener-bener gua betah nontonnya Dia sangat-sangat paham untuk masukin konfliknya kapan Dia masukin ketegangannya kapan Bahkan dari opening scene aja udah bisa bikin gua dak dik-duk der Ngeliat angle-angle yang dipake sama Mas Handung Ketika si Jojo pacarnya ini lagi nyetir dengan keadaan mabuk gitu ya Dan jiwa anxiety gua udah keluar meronta-ronta di awal opening scenenya Dan jantung gua tuh beledak dik-duk der Dan Mas Handung itu jago banget buat mainin tempo jantung penonton Itu yang selalu gua bilang Ibaratnya tuh dia udah ngehafal algoritma penonton Kapan penonton di saat lagi harus relax, lagi santai Kapan konfliknya harus mulai dinaikin lagi Dipush lagi nih, kapan dikasih kelimaks, jeder gitu Kapan penonton dibuat histeris, dibuat nangis Itu udah hafal semua, udah di luar kepala Mas Handung gitu Jagonya selalu disitu Lu bayangin lah, kalo misalnya gua aja yang udah sekritis itu Dalam menilai plot dalam sebuah film Gua yang udah sering nonton film-film drama kelas Oscar Kayak misalnya Godfather, Casablanca, Citizen Kane Dan ketika gua nonton film ini Gua bisa dibuat ngedumel-dumel sendiri Pas lagi nonton filmnya Gua bahkan pas lagi nonton tadi itu ya Gua sampe ngomong, kok bisa-bisanya ada orang modelan kayak begini di dunia ini Hitler aja lebih punya moral daripada Lu anjing jojo Ya, jujur gua sampe teriak kayak gitu di bioskop gitu Saking keselnya Nah, artinya apa? Kalo misalnya gua aja bisa dibikin kayak begitu Lu bayangin ibu-ibu yang tiap pagi, sore, siang, malem nonton sinetron kerjaannya Fix, udah, tamatlah riwayat dari seorang Gagamuhammad Silahkan dipantengin satu minggu ke depan Instagramnya si Gagamuhammad alias pacarnya si Laura Ana Yang dimana di film ini nama Gagamuhammad sebagai pacarnya Laura Ana di kehidupan nyata Diganti jadi jojo Untuk menghindari UU ITE Nah, kalian coba pantengin aja tuh kalo mau komentar Instagramnya si Gagamuhammad ini Jangankan orang aslinya Pemerannya aja si Kevin Ardilova udah siap untuk dihujat Sama jutaan netizen yang ardi di Indonesia Sama pari ibu-ibu arisan udah jadi bahan-gibahan udah pasti tuh Makanya selain jago ngatur fase Satu hal lagi yang selalu gua temukan di film-filmnya Mas Hanung adalah Acting yang selalu dideliver sama aktor-aktor pemerannya Cuman satu sih film yang gua pernah temukan Yang koreng banget actingnya Grinch, garing, mampus Itu filmnya Gagamuk Kaca Itu filmnya Mas Hanung juga Cuman mungkin karena itu action Jadi pendekatannya jadi beda Dan jadinya jadi alay Menurut gua jadi kayak film sinetron gitu Cuman untuk film-film drama Khususnya film-film biopik buatannya Mas Hanung yang terinspirasi di kisah nyata Itu entah kenapa acting-actingnya selalu top-notch gitu Kayak misalnya film Ipar Adalah Maut yang sesinetron mampus itu gitu Kayak konflik-konflik itu gak real, gak realistis Dan terlalu dilebay-lebain terlalu drama Dan itu film yang sinetron banget Secara penulisan plot Tapi karena memang aktor dan aktrisnya itu Deliver emosinya itu nyampe ke audiens Penonton tuh bisa ikut gregetan sendiri gitu Ketika kita ngeliat misal Judith sama Davina Karamoy Berantem di satu ruangan Itu berantemnya sangat-sangat real Dan ketegangan itu bisa kita tangkap Lewat kita nonton filmnya Meskipun ceritanya gak jelas gitu Apa-apaan di kamar mandi Sekali kepleset langsung kipokan Langsung mantap-mantap gitu kan Kayak Gak make sense kan Tapi karena actingnya bagus ya oke-oke aja jadinya Sama halnya kayak di film ini juga gitu Gue rasa mau dari planet Mars, Venus, Jupiter Mau sampe ke Pluto pun Atau mau sampe kayak neraka basement B12 pun Gue rasa gak bakal ada Kita nemuin orang modelan kayak si Jojo Bangsat ini gitu Lu bayangin lah udah nyelakain anak orang Make credit cardnya pula Mau jenguk naik gojek aja Gojeknya dibayarin sama ceweknya yang udah lumpuh pula gitu Disuruh nemenin, dimintain air Malah main PUBG pula gitu Minta beli skin pula Pake uang pacarnya yang lumpuh gitu gitu Masih sempet-sempetnya selingkuh pula gitu Ini bener-bener pure bajingan tolol sih ini orang gitu Definisi bajingan tolol Ya ini si Jojo Bangsat ini Ya menurut gue itu bisa kita rasakan Karena memang actingnya ya natural-natural aja Meskipun sangat-sangat kerasa ya Kalo misalnya nih karakter sangat-sangat gak realisis sih Gak mungkin ada orang kayak beginian di kehidupan nyata gitu Menurut gue udah terlalu di alay-alayin Makanya mungkin Mas Handung juga ganti nama aja di Jojo Karena ya ini pelanggaran UU ITE jadinya gitu Karena terlalu diparah-parahin lah Karena memang untuk membuat film drama yang bagus ya Harus dibikin setoksik mampus ya Itulah rumusnya di Indonesia gitu Yang penting toksik gue pasti nonton Dan gue bakal suka Gue bakal kasih 11 per 10 nilainya Menurut aku ini 10 per 10 atau 11 per 10 Dan yang paling gue harus apresiasi sih Sebenernya sih Amanda Rawless ya Sebagai si Laura Ana Menurut gue Dia bener-bener bisa opiket Laura di kehidupan nyata Dari cara penarikan nafasnya Dari gestur tubuhnya Cara gerak kepalanya Bungkok badannya Sampai suaranya yang serak-serak basah Itu bener-bener ditirus sedemikian rupa Ketika gue orang yang gak terlalu ngikutin kasus ini Tapi gue coba liat podcastnya Om Deddy disitu Dan gue ngeliat dialognya Cara ngomongnya si Laura seperti itu Gue ngeliat anjar ini sama banget ya Cara ngomongnya ya Bahkan dari cara ngomong yang Ceplas-ceplos ngomong seadanya Dan itu menjadi keunikan sendiri dari Laura Ana Di kehidupan asli Ya itu juga dipiru dengan sangat baik Sama Amanda Rawless Jadi memang luar biasa Menurut gue Actingnya keren banget sih Ditambah lagi makeupnya Yang menurut gue cukup on point ya Ketika Amanda Rawless ini Lagi segar gitu Itu cantik banget Laura Ana disitu Terus abis itu ketika dia mulai sakit Mulai pucat Badannya mulai kurus Kering Gue gak tau itu diet beneran Atau seperti apa Gue gak liat behind the scene-nya juga Cuma yang gue bisa liat dari mata gue Ketika nonton bioskop tuh Bener-bener Ini orang kayak lagi sakit beneran Pucat banget Makeupnya tuh Sangat-sangat real Dan satu hal lagi yang menarik Gue temukan dari film ini Adalah penggunaan sosial media Yang cukup kental Karena memang ini menceritakan Kisah seorang influencer Yang bisa menjadi kisah inspirasi Bagi masyarakat sekitar Lewat media sosial Karena memang ini terjadi Tahun 2019 sampai 2021 kan ya Rentan waktunya Dimana di tahun tersebut Ya Instagram lagi luar biasa Luar biasa ya Dan bahkan poster dari film Laura ini aja Pake frame Instagram Yang menurut gue Sangat menarik sekali Jadi estetik dan unik aja Bahkan cast-cast deretannya itu Ditaruh di bagian like Instagramnya Itu gue suka banget sih Dan disini juga dengan animasi-animasi Dua dimensi interaktif Like-nya ketika muncul gitu Ketika view lagi naik Pengpeng-peng-peng-peng Dengan sound efeknya Menurut gue itu menarik ya Kekuatan media sosial Bener-bener dieksplore di film ini Dan memperlihatkan Seberapa besar pengaruh Media sosial Di zaman sekarang Ya sebenernya cuma satu sih Hal yang paling gue benci dari film ini Yaitu endingnya Sebenernya ending dari film ini Berpotensi bisa dibuat elegan Dimana ada satu momen Ya kalian udah tau lah endingnya Laura Anna itu meninggal gitu ya Dan meninggal itu diperlihatkan Tiba-tiba dia bangun Dia bisa jalan lagi Dengan suasana yang udah lebih cerah Lebih terang gitu High key suasananya Dimana ya dia kayaknya udah di surga gitu Ibaratnya lah ya Dia udah di alam yang lain Dia udah pindah alam Dengan suasana yang lebih bahagia Menurut gue itu harusnya udah stop disitu Endingnya jauh lebih elegan Sama kayak kasusnya pas gue lagi nonton film Monster Kalau kalian pengen liat reviewnya di awal tahun Udah gue buat Dimana endingnya juga dua bocil itu Tiba-tiba kayak berlarian happy Setelah mereka terjebak dalam badai Tapi tiba-tiba suasana jadi terang Jadi siang hari gitu Mereka berlari dengan bahagia Dan kita tau gitu Tanpa kita dikasih liat mereka mati ya Mereka udah meninggal disitu Dengan cara yang bahagia Seperti itu menurut gue jauh lebih elegan Meskipun lagi-lagi Namanya netizen Indo ya Dengan ending seperti itu aja Masih baiknya nanya sama gue Bang itu endingnya Dua bocil tersebut meninggal atau enggak sih jadinya Ya itu namanya netizen gitu Gak bisa menginterpretasi Sebuah scene yang udah cukup jelas sebenernya Apa yang pengen ditampilkan Sama penulis cerita dari film tersebut gitu Perlunya disuapin terus Ceritanya begini gitu Sama kayak ini Mungkin Mas Hanung ngeliat Dari sisi netizen ya Ya supaya lebih baik ditonton Lebih orang suka Gak usah bingung-bingung Dikasih liat lagi Slow motion Musik dramatis Nangis-nangis Laura meninggal Ya harus aja selalu ada scene-scene seperti itu Di film-film Mas Hanung gitu Supaya dramatis Dan inilah emang buat gue pribadi Bisa harusnya Udah lah dibikin happy ending Dalam artian Dia udah nyampe di alam yang lain Dengan suasana yang lebih terang Itu menurut gue bakal lebih cakep sih filmnya Daripada harus kayak sinetron Kayak begituan endingnya Itu aja sih sebenernya Tapi sisanya menurut gue Ini film yang cukup bagus Bagus aja Meskipun ya filmnya sederhana Tidak perlu ada yang macem-macem Tapi ya gue berhasil dibikin Kedumal sepanjang nonton film ini Kesel banget sama si Jojo Si bangsat itu Terus dibikin sedih juga Dibikin keinspirasi juga Sama sosok Laura Jadi ya ini film yang Well deliver lah Untuk kategori film biopic Yang terinspirasi dari kisah nyata Untuk final score yang bisa gue kasih Mungkin gue bakalan kasih 7,6 Per 10 Alias mediocre Ya menurut gue Gue bakal kasih ini di atas Tuhan izinkan aku berdosa Karena lebih rapi aja sih Kalau Tuhan izinkan itu Kayak di bagian ketiganya parah sih menurut gue Bener-bener gak nyambung banget Sama bagian pertama ya Ini lebih balance Tapi ya bukan berarti film ini Adalah film drama terbaik tahun ini juga Enggak lah Masih jauh lah Menurut gue kayak Film Dua Hati Biru Kalau pengen liat review juga Dago Bobot itu Bagus banget Secara kualitas Estetika Ceritanya juga Lebih di develop Dan itu lebih menarik Jauh daripada film ini Yang cuman dari kisah nyata doang Tapi at least ini masih bisa dinikmati Oke Kalau kalian punya pendapat yang berbeda Sama gue Tulis di kolom komentar aja Biar kita bisa debat Dan ada dialektika Dari para ngelantur korps Kita jumpa Di video berikutnya Bye bye semuanya